Berdasarkan gambar di bawah ini, garis G, yaitu garis ini ya, itu sejajar garis H Persamaan garis G adalah, nah kita mencari persamaan garis G Persamaan garis G ini katanya sejajar dengan garis H Nah, garis H ini gradientnya berapa sih gitu ya, kita cari dulu ya cara nyarinya Disini kita perhatiin nih, ada titik disini ada 0, min 2 sama 1, 0 ya Nah, cara ngeliat gradient ini gimana? Kita cari yang vertikal dulu, yang berdiri dulu Misalnya dari titik ini ke titik ini, berarti naik ke atas berapa langkah? 2 langkah, naik itu plus 2 ya, ke kanan 1 langkah, jadi plus 1 Nah, jadi gradientnya si ini, si H ya, nah gradient H itu caranya kita masukin yang vertikal dulu Yaitu plus 2 yang tadi ya, per yang horizontalnya plus 1 Horizontal itu yang mendatar di sumbu X ya, yang sejajar dengan sumbu X Berarti gradientnya 2, nah ini M pertama, atau disebutnya M nya si H ya Kalau kita mau nyari gradientnya si G, karena dia sejajar di soal di kestau Berarti sama juga angkanya 2 juga ya Nah, yang namanya persamaan garis itu butuh rumusnya gini Y-1 sama dengan M X-X1 Kita butuh 1 titik aja udah cukup ya, sama gradient Gradientnya kan kita udah tau ya, 2 ya Berarti kita sebenarnya tinggal masukin ini nih, titiknya itu yang mana gitu ya Y-1 sama X-1 nya Nah, kalau kita lihat garis G ini ada 2 titik yang bisa kita pakai Yang pertama ini, min 2,0 Ya, sama bisa juga ini, 0,4 Pilih aja yang mana, kita ambil aja 0,4 Berarti Y nya dia 4 Ya, ini X nya berapa? 0 Gitu ya, berarti Y-4 sama dengan X kurang 0 kan X Dikali 2 berarti 2X ya Nah, kita lihat ABCD nya ternyata dibikin sebelah kanan 0 dan X nya itu ada di bagian depan Berarti ini 2X Ini Y nya pindah ruas, jadi min Y Min 4 nya pindah ruas, jadi plus 4 Ini sama dengan 0 Jadi, 2X min Y tambah 4 sama dengan 0 Yang B kita pilih ya Terima kasih